Intro Ya kembali lagi di Prime Show Dan saya masih mau menyapa 20 siswa dan juga siswi yang bergabung Halo semuanya apa kabar Halo Semangat semua ya Semangat gak Semangat ya Harus semangat ya Semua udah siapin tuh gelasnya air putih Minum langsung biar semangat Bentar lagi istirahat besok masih hari Jumat Harus sekolah lagi tentunya ya Nah tadi kita sudah dengarkan bagaimana pendapat Dari siswa, siswi, SD, SMP Dan juga bagaimana pendapat mereka Dan semuanya Kangen atau rindu dengan sekolah tatap muka Jadi setuju nih Dengan keputusan 2021 Sekolah tatap muka dimulai Nah sekarang waktunya untuk mendengarkan suara dari Yaitu para santri dan juga SMA Dan juga teman mahasiswa Nah coba saya mau menyapa Zaidan Halo Zaidan Coba di unmute Halo Zaidan Nah suaranya belum keluar nih Coba ditolong Zaidan selamat malam Nah Zaidan ini dari pesantren di Anyer ya Betul ya Coba Zaidan Halo halo Kalau saya lihat di layar sih sebenarnya sudah unmute nih Tapi suaranya belum keluar nih Zaidan Coba Coba ya sambil menunggu Zaidan Kita coba menyapa yang berikutnya Kita coba dari Vio Yaitu SMA SanurBSD Halo saat malam Vio Halo saat malam Oke nih saya mau nanya quiz dulu Apa arti Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani artinya Dari belakang memberi dorongan Dari belakang memberi dorongan Oke Lumayan benar sebenarnya di depan memberikan teladan Di tengah membimbing Di belakang mendorong Begitu ya Dan mendorong ini artinya adalah untuk mendorong Atau memberikan dukungan moral Nah baik Nah sekarang coba nih Untuk Vio sendiri Setuju gak tatap muka? Kalau saya pribadi beda ya pendapatnya sama Yang tadi sebelumnya Saya sendiri kurang setuju Dengan dibukanya kembali sekolah Tatap muka seperti biasa Oke kenapa tuh? Karena ema Karena saya tuh gak yakin Murid-murid dan pelajar itu bisa menerapkan protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan Karena sejatinya Pemuda atau pelajar gitu kan Bawaannya pengen berinteraksi Pengen ngobrol sama yang lain kayak gitu Jadi kayak masih suka lost control gitu Misalnya tiba-tiba Masih tos aja gitu sama temen Atau ngobrolnya Gak memperhatikan jarak Jadi masih suka kelepasan gitu Nah perlu persiapan yang lebih panjang lagi Dan mungkin kalau buat Januari Itu masih bisa dipertimbangkan lagi Kalau menurut saya sih gitu Jadi melihat kondisi yang sekarang ini Tentunya tidak menyetujui ya Dengan tatap muka Atau belum siap untuk tatap muka ini dari Vio Nah kalau Vio selama ini kan melakukan pembelajaran virtual Nah kesulitannya apa saja selama ini? Kesulitan yang paling utama Pasti internet ya Karena dengan internet itu kita gak bisa ngapa-ngapain kan Maksudnya kita gak bisa membenahi masalah internet itu Dan kalau misalnya internet sinyalnya udah jelek itu tuh Bawaannya tuh udah moodnya udah jelek lah Terus semangat belajarnya juga udah turun Terus materi yang kita pahami itu Gak terlalu nyantol di kepala Karena ya kan interaksinya gak langsung gitu ya Jadi gak terlalu nyantol Terus sama kalau online class itu tuh Godaannya banyak Jadi kayak karena ada HP atau ada laptop Jadi banyak godaan gitu deh Jadinya gak fokus belajar Kalau saya sih gitu Atau misalnya deket sama lokasi kulkas gitu Dikit-dikit lihat kulkas gitu Siapa tuh udah ada snacks gitu ya Wah itu juga sih Nah Vio Kalau sekarang selama ini dianggapnya memang kesulitannya seperti itu Kalau misalnya PJJ Kemudian apa yang Vio lakukan Untuk membantu Vio sendiri Ketika sudah usai nih PJJ Apakah ekstra lagi belajarnya atau bagaimana? Itu menyesuaikan mood aja sih Sebenarnya kalau saya Tapi selalu mengusahakan Kalau misalnya belum ngerti Mungkin nanya guru lagi Atau kayak apa Diskusi sama temen gitu Jadi proaktif dari diri sendiri aja Kalau emang merasa kurang Ya pasti langsung kayak nanya-nanya gitu Ke temen atau ke guru Oke ini sebelum saya mau nanya ke siswa berikutnya Apa pesan untuk Pak Nadiem Makarim? Pesan buat Pak Nadiem Saya mau ngucapkan terima kasih Karena pemberian kuota Kemendikbud Itu benar-benar sangat membantu kami para pelajar Untuk tetap bisa bertahan lah Di masa pandemi ini Walaupun gak bisa tetap muka secara langsung Tapi dengan bantuan kuota itu Kita bisa tetap menimba ilmu dari guru Terus Pesan saya Ya itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi Mengenai Kelas offline ya Karena pemberitahuan informasi kan November nih Terus penerapannya udah di Januari Jadi waktu itu sekitar cuma satu setengah bulanan Dan menurut saya satu setengah bulan itu Persiapan Persiapannya kurang gitu lah Sedangkan persiapan kita tuh banyak banget kan Karena Banyak sekali Hal-hal yang lama Itu yang harus diganti Kita harus beradaptasi lagi Dan satu setengah bulan itu menurut saya kurang Oke terima kasih Fio Atas pesan-pesannya Nah saya mau menyapa Ke adik saya yang berikutnya nih Yaitu Egar Mahasiswa Una Selamat malam Egar Halo Kak Tommy Nah ini gimana nih Udah masuk kuliah Langsung kelas online Padahal semester awal kan nih lagi Cerah-cerahnya harusnya ya Ini gimana pengalamannya nih dari Egar sendiri Oke pengalaman dari Saya sendiri gitu ya Kak ya Disini tuh pengalamannya ada positif Sama ada negatifnya tentunya Kalau buat saya kan tadi udah mendengarkan Curhatan lah setidaknya dari Ade-ade SD, SMP, SMA Mungkin masih beragam jawabannya Diantaranya ada yang Mengedepankan Pertemanan Ketemu teman segala macam Atau Yang lebih gak ngerti Karena pelajaran online gitu Tapi kalau dari saya Walaupun saya mahasiswa baru Yang saya rasakan adalah Ketika belajar di Web kuliah gitu Kak Yang kurang adalah Penjelasan dari dosen itu sendiri Dimana Mungkin kalau kita Tetap muka di kelas Dosen membuat mind map Di papan tulis Lalu menjabarkan materi-materinya gitu Sedangkan di forum kuliah Itu dosen-dosen berlomba-lomba Gimana caranya bisa membuat PowerPoint yang lebih menarik Dan lebih rinci gitu Kak Dan positifnya Ya Sembari kuliah online gitu Kebetulan ini saya juga lagi di kantor Jadi bisa ngejalanin lah Hal-hal Di luar akademis gitu Walaupun Ada skala prioritasnya juga Yaitu kuliah gitu Tapi Setidaknya Saya bisa Nambah pengalaman Atau nyicil pekerjaan lah Mulai dari sekarang gitu Kak Oke multitasking Sambil bekerja Tapi di sisi yang lain Tetap ya Namanya kualitas Pemberian Atau pembelajaran Yang diberikan oleh dosen Misalnya Ini yang perlu di improve lagi Begitu ya Oke Betul sekali Nah sekarang saya mau coba Menyapa kembali Zaidan Halo Zaidan Nah ini suara belum keluar juga nih Coba Zaidan Coba nanti sambil Zaidan Menunggu lagi Saya mau menyapa juga Salah satu Halo Assalamualaikum Des Nah yuk Ini udah kedengeran nih ya Nah Zaidan Setuju atau tidak nih Tetap muka Kalau saya sih sendiri Rasa kurang setuju ya Selagi saya Santri Yang udah Sempat melaksanain Empat bulan ini Dari sejak Juli Saya sekolah offline Ya Disitu sih Emang saya gak ngerasa Berang setuju Walaupun Ada sisi Positif Sama negatifnya Positifnya Tentu jelas Ada Pelajaran lebih rinci Ketemu guru langsung Terus karena dipesantriin juga Guru juga tinggal disitu Jadi kita Bisa belajar kapanpun Dan Di luar kelas dimanapun juga Nah Yang kurangnya adalah Ya Karena Walaupun itu Saya Untuk Interaksi Sosial di luar Santren itu pun Bahkan ke Keluarga sekalipun Agak Dibatasi Agak sangat dibatasi Karena Emang Pandeminya Makin parah Dan betul Kalau saya dengar Ada kasus yang terinfeksi Betul ya Zedan Betul Tapi Kasus itu Bukan di Pesantren saya Tapi pesantren Cabang Pesantren sama Tapi beda cabang Beda cabang Saya di Anjir Banten Yang infeksinya Banyak ini Di Cibadak Suka Bumi Oke Baik Zedan Ini saya mau menyapa juga Salah satu Wali murid Yaitu Ibu Sri Handayani Selamat malam Ibu Sri Selamat malam Mas Baik Salam sehat selalu Nah Sebagai orang tua ya Prawakilan dari orang tua siswa Setuju atau tidak nih Untuk tatap muka Menurut saya sih ya Saya kurang setuju Untuk saat ini Karena Kalau dilihat Karena pandemi ini Masih belum berakhir Dan Masih banyak Masih banyak Masyarakat Yang masih belum taat Terhadap Peraturan pemerintah Dalam menghadapi Covid ini Jadi masih sangat pendah Gitu loh Ketaatan masyarakat Jadi Saya sih kurang setuju Kalau misalkan Petak mukanya Dilakukan sekarang Nah Busri Apakah selama ini Pihak sekolah juga terus Mengirimkan survei Persetujuan orang tua Mengenai kemungkinan Tatap muka Sampai saat ini sih Dari pihak sekolah Anak saya belum ada Jadi belum Mengirimkan survei Misalnya Memberikan survei ke orang tua Memilih Tatap muka Atau misalnya PJJ Belum ada Sampai saat ini Oh belum ada Tapi kalau misalnya Kalau melihat Pembahasan sejauh ini Dari pihak sekolah Seperti apa Dari pihak sekolah sih Sepertinya sekarang Sedang Mungkin lagi dirundingkan Bagaimana ke depannya Tapi belum ada Tertulis keadaan orang tua Bagaimana Kelanjutannya Seperti apa Sepertinya Yang saya dengar Dari pihak komite Sepertinya 50% akan mencoba Untuk masuk sekolah Kemarin pun Saya sempat Datang ke sekolah Memang protokol kesehatannya Ada beberapa Yang sudah dijalankan Seperti Pemasangan Untuk cuci tangan Banyak-banyak Poster-poster Untuk bagaimana COVID-19 ini Dihadap oleh para siswa Sepertinya sih Sudah banyak Sudah banyak Persiapan dari pihak sekolah Oke Baik Busri terima kasih Atas inputnya juga Informasinya Saya coba langsung Bertanya kepada Pak Jumeri Yaitu Dirjen Paut Disdagmen Kemendikbud Selamat malam Pak Jumeri Pasti bergabung ya Selamat malam Baik Pak Jumeri Tadi sudah kita dengarkan Bersama bagaimana Pendapat AD-AD Baik dari SD SMP Kemudian SMA Dari santri juga Dari pesantren Dan juga perwakilan Dari wali murid Nah bagaimana nih Tanggapannya dari Pak Jumeri sendiri Jadi Pembelajaran Tatap muka Selamat malam Untuk anak-anakku semua Masa depan Pemilik Masa depan Indonesia Jadi Sebenarnya Rencana Pembukaan Pembelajaran Tatap muka Di Semester Genap Tahun 2020 2021 Itu tidak Diwajibkan Tetapi Diizinkan Nah tadi Anak-anak Ada yang setuju Ada yang Kurang setuju Ada orang tua Yang kurang setuju Banyak juga Orang tua Yang sudah mengendaki Untuk Bisa segera Masuk sekolah Jadi langkah ini Diambil Karena Mempertimbangkan Banyak aspek Bahwa Ada Daerah-daerah Yang sebenarnya Sudah cukup aman Untuk bisa Membuka Pembelajaran Tatap muka Nah Saat ini Yang paling tahu Kondisi setiap daerah Adalah Pimpinan daerah Dalam hal ini Gubernur Atau Bupati Dan Wali Kota Sehingga ini Kewenangan Untuk mengambil Keputusan Apakah Apakah Anak-anak Agak Gila Dimasukkan Pembelajaran Tatap muka Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Pasti Pemerintah Daerah Akan sangat Mempertimbangkan Tingkat Penyebaran COVID-19 Di wilayahnya Kemudian Juga Memperhatikan Kesulitan-kesulitan Yang dihadapi oleh Peserta Gide Yang ada Di wilayah tersebut Mungkin Daerahnya Agak Sulit Mengakses internet Atau tidak Punya akses internet Kemudian Daerahnya Agak Terpencil Sehingga Terisolasi Tidak Berinteraksi Dengan sekolah lain Kemudian Juga ada Mungkin Orang tuanya Harus bekerja Sehingga Kalau terus-menerus Menunggui Putra-puturnya Di rumah Tentu akan Banyak kesulitan Pak Jumeri Ini ada pertanyaan Juga mengenai Hal ini Potensi Terinfeksinya Atau penyebaran Virus Di beberapa daerah Tadi Bapak sudah jelaskan Bagaimana Pemerintah daerah Memiliki Wemenang Untuk menentukan Apakah aman Atau tidaknya Melihat dari Keamanannya Tapi kan Dalam penyampaian Pemulainya Pembelajaran Tetap muka ini Tidak disertai Dengan zonasi Ini bagaimana nih Pak Jadi Begini Pak Kenapa Tidak ada zonasi Merah Orangnya Kuning Maupun hijau Karena Sebenarnya Pada kabupaten Kota Yang mungkin Berstatus Yuna Merah Mungkin Di kabupaten itu Ada kecamatan Kecamatan Atau desa-desa Yang sebenarnya aman Dan mungkin hijau Nah sehingga ini Kepala daerah Bisa membuat Keputusan Tidak Menetapkan Zona Secara Kabupaten Tapi Di breakdown Menjadi Zona lebih kecil Misalnya Kecamatan Oke Baik Pak Jumeri Mohon maaf Saya potong disitu Lupa ya Nanti kita lanjut Setelah break ya Pak ya Kita harus break dulu Jada pariwara Dan jangan kemana-mana Dan juga saya ingin Mengucapkan dulu Terima kasih kepada seluruh Ade-ade Dari SD SMP Dan juga pesantren Dan juga mahasiswa Semuanya Pelambaikan tangan Terima kasih semuanya Sudah bersemangat Semuanya Terima kasih ya Untuk Pak Jumeri Masih berlanjut Dan juga kepada Ibu Sri Terima kasih juga Telah bergabung Dan jangan kemana-mana Prime Show Segera kembali